Terima kasih telah menonton Kampung-kampung yang ada di Raja Ampat Untuk membagi ilmu Kepada adik-adik yang ada di sana Kata Kalabia itu Diambil dari Salah satu jenis hiu Hiu itu sangat endemik sekali Dan satu-satunya Motif seperti ini ada di Raja Ampat Makanya diangkat Dan diambil sebagai profil Kalabia Atau nama dari Kapal Kalabia Dan Kata Kalabia itu berasal dari Bahasa Maya, bahasa Maya itu Suku tertua yang ada di Raja Ampat Hari ini Torang tim Kalabia Mau berkunjung ke Kampung Yeufman Kampung Yeufman berada di distrik Salawati Utara Salawati Utara Goh Maria! Goh Maria! Goh Maria! Goh Maria! Sapunama Meri, saya sudah jadi pendidik di Kalabia sejak tahun 2009 sampai sekarang ini. Materi yang orang kasih itu biasa muatan lokal, yaitu tentang lingkungan hidup Atau kita belajar tentang ekosistem yang ada di pesisir pantai Itu bukan saja yang orang kasih, tapi orang juga belajar tentang biota laut yang sudah dilindungi Seperti hiu, penyu, dan juga orang memberikan pemahaman kepada adik-adik Supaya mereka juga merasakan cinta, rasa memiliki terhadap alam yang orang punya Agar ke depannya benar-benar mereka jaga alam itu Supaya alam itu tetap terjaga, lestari, sampai anak cucu Materi tentang waktu makan karan itu Tujuannya untuk adik-adik bisa mengenal tentang karan yang ada di kampung mereka Supaya memberikan pemahaman buat adik-adik bahwa kalau karan itu sudah rusak Berarti hewan-hewan yang ada di situ juga tidak ada Ada materi tentang jaring-jaring kehidupan Di situ memberikan pemahaman kepada adik-adik bahwa di satu ekosistem ada rantai makanan Jadi kalau salah satu rantai makanan terputus, rantai makanan lainnya juga akan ikut terganggu Otomatis semua makhluk hidup akan pasti mati Salah satu aktivitas yang paling gampang yaitu melukis kaos Di sini berikan kesempatan supaya adik-adik itu berimajinasi Karena mereka membayangkan apa yang mereka tuang dalam kaos-kaos yang dilukis Itulah perasaan mereka saat itu, jadi kita tahu Pada saat adik-adik mereka gembira, senang, mereka juga punya sukacita sekali Gol kita adalah kita melahirkan sumber daya manusia Ke 10-20 tahun lagi, kita berharap ada muncul generasi-generasi muda Yang memiliki mindset lingkungan hidup Sehingga ketika mereka ada di pengambil keputusan di pemerintah Mereka dapat mendesain program-program pembangunan yang tentunya bersinergi dengan lingkungan hidup Terima kasih telah menonton! Di Kalabias ini saya menemukan teman-teman Dan teman-teman ini saya anggap sebagai keluarga Karena kita punya perjalanan Satu bulan itu selama 20 hari di perjalanan Karena besok kita pindah ke kampung Saunek Makanya semua tim kita bersiapkan peralatan untuk kegiatan di hari besok Biasanya kita siapkan peralatan program itu sampai larut malam Dan rasanya kita tidak sabar karena Untuk besok cepat-cepat kita mau ketemu dengan adik-adik yang di kampung-kampung yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Kalau kita konsumasikan dengan orang Beri dulu, bagaimana caranya untuk bisa berikan lanjut ke Saundeng kan. Biasa orang kegiatan tiga hari satu kampung, tapi hari terakhir begini tiba-tiba kapal rusak. Memang kapal sudah tua, jadi pas Saundeng begini, Tatoki di pinggir derma langsung dipenya pantau bocor. Jadi mau dan tidak mau, kapal tetap ada di Jefman dan orang lanjutkan kegiatan dengan speed saja. Itu tantangan buat kami tim, karena bagaimanapun kita harus melanjutkan perjalanan. Karena itu mereka punya jadwal memang sudah buat, dan kalau mereka tidak datang, adik-adik sana juga mereka sudah tunggu. Jadi walaupun terlambat, mereka harus datang. Itu mereka punya tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Terima kasih telah menonton! Biasa kalau pakai kapal, pagi-pagi kita harus lagi kegiatan. Biasa kalau pakai kapal, pagi-pagi kita harus lagi kegiatan. Kita sudah siap, tapi pakai speed jadi sunner di tempat lain, adik-adik mereka tidak tahu. Makanya mereka sepi. Terima kasih telah menonton! 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 Anak-anak disini, di sauna eksini, kalau tembakan perlajar di kelas, Atau mau ke sekolah susah Pokoknya orang guru-guru harus jalan dari satu ke satu Untuk cari mereka ke sekolah Tapi coba kalau orang dengar bilang kapal kalabia mau datang Oh itu tidak perlu bilang cari lagi Langsung dengan serempak saya mau datang Karena orang senang bermain itu Ini serang apa ini? Ini lupa Tergabar untuk di mana? Makasih Ada pembelajaran juga tentang penyu Kenapa orang kasih materi tentang penyu Karena penyu sudah hampir punah Di seluruh dunia penyu sudah dilindungi secara hukum Dan penyu itu merupakan penyemang laut Kenapa dia sudah mau habis? Karena banyak predator Selain pengenalan penyu Ada juga materi-materi lain seperti waktu makan karang Jadi dikasih materi terus langsung snorkeling Kenapa kita orang bawa adik-adik harus Langsung molo-molo lihat terumbu karang yang ada di laut Karena biar mereka lebih paham tentang pelajaran yang tadi kita orang sudah kasih Dan mereka lebih kenal lagi Hewan-hewan yang ada di ekosistem terumbu karang itu apa saja Pas di ekosistem terumbu karang Anak-anak itu tidak bisa turun Anak-anak berlabu saja di permukaan air Di kulit air Dan saya yang dengan teman-teman yang lain yang turun ke bawah Ke dalam laut untuk kasih tunjuk mereka Ini karang apa? Ini ikan apa? Ini hewan apa? Dan saya timbul lagi untuk tanya kepada mereka Dan mereka tahu Apa yang tadi saya kasih tunjuk buat mereka itu mereka tahu Karena dengan ajak mereka langsung ke sana dan melihat langsung terumbu karang Mereka bisa tahu Bahwa terumbu karang itu ternyata tempat tinggal untuk ikan-ikan Tempat makan, cari makan untuk ikan-ikan Juga tempat mereka kawing Dan terumbu karang adalah rumah bagi mereka Jadi anak-anak itu sendiri melihat Oh ternyata ikan-ikan banyak di terumbu karang Dan ini rumah mereka dan kami bandingkan juga dengan Anak-anak itu punya rumah Kalau rumah anak-anak itu dirusak Berarti mereka tidak punya tempat tinggal lagi Begitu juga dengan ikan-ikan Ekosistem hutan bakau pun tidak kalah pentingnya dengan ekosistem terumbu karang Karena ekosistem hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang itu Saling berhubungan Di mangrove, kita dengan anak-anak kita belajar di mangrove Bahwa mereka secara langsung Supaya mereka berinteraksi langsung dengan alam Di mangrove mereka lihat saja ada hewan-hewan apa yang hidup di mangrove Dan mangrove itu, hutan mangrove itu Sangat berfungsi sebagai habitat atau tempat hidup bagi mereka Jadi tidak hanya mangrove hanya tumbuh saja Tidak ada makhluk hidup di situ Tapi ada makhluk hidup yang tinggal di situ juga Ada hewan-hewan, ada binatang, burung, dan sebagainya Pada saat kegiatan detektif atau pengamatan di padang lamun dan ekosistem hutan bakau Itu kegiatannya adik-adik langsung ke tempatnya untuk melihat apa saja yang di sana Yang di orang lihat itu langsung gambar di LKS yang kakak-kakak sudah bagi Kami di sini menanamkan pemahaman tentang tiga ekosistem ini sangat penting Buat kita orang masyarakat yang ada di reja empat Agar kita orang benar-benar jaga tiga ekosistem ini Karena tiga ekosistem ini sangat penting buat masyarakat yang ada di reja empat Jadi harapan saya ke depan ilmu yang adik-adik dapatkan dari kalabianya Bisa mereka aplikasikan nanti agar terumbu karang di reja empat ini bisa lestari Dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk generasi berikutnya Saya punya mimpi besar untuk adik-adik yang ada di reja empat Dengan program ini adik-adik bisa memiliki kesedaran yang tinggi Agar kita orang semua cinta terhadap kita orang punya laut yang sungguh luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih